Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi gesa dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan sharing sebuah aplikasi Windows yang tentunya sangat tanggih menurut admin yaitu aplikasi untuk mirroring jadi aplikasi ini terbilang lebih oke lebih simple dan fiturnya lebih banyak daripada SCR CPI yang sudah tersebar di mana-mana nah bagi kalian yang penasaran seperti apa aplikasinya alangkah baiknya sebelum kita membahas ke sana alangkah baiknya kalian support channel saya ini dengan cara di like di subscribe dan juga di komen jika ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan tentang aplikasi yang akan admin share untuk kalian Oke lanjut saja teman-teman jadi eh kenapa ini admin cerita sedikit kenapa admin sampai menemukan aplikasi ini jadi karenakan di saat admin menginstal dan menjalankan SCR CPI versi terbaru di saat admin upload video ini yaitu versi 2.5 untuk Windows 64 bit itu for close ataupun di di saat kita buka itu langsung mental ketutup langsung gimana ya bahasanya bisa kita buka itu langsung ketutup seperti itu ya teman-teman jadi over close nah admin lalu menemukan aplikasi ini ini aplikasi buatan orang Kina terupa mirroring juga bisa mirroring lewat USB dan juga wireless ya Oke tanpa bahasa basi untuk kalian ingin mencoba aplikasinya silahkan cek link ada di kolom deskripsi di video karena gratis ya dan inilah nama aplikasinya yaitu serupa serupa namun tidak sama ya temen-temen yaitu nama aplikasinya ISCR CPI nah untuk kalian yang tahu itu kan SCR CPI ini ISCR CPI nya ya ini beda ini buatan uang China teman-teman ya orang China untuk itu fiturnya lumayan lengkap dan bugnya masih yak kayaknya ini terbilang baru ya jadi agak ada sedikit bug namun disini sudah banyak yang diperbaiki kita Scroll ke bawah untuk logonya kurang lebih seperti ini ya logonya kayak logo Imani ya kalau menurut admin ini buatan orang China display dan ini bahasa China lagi ya dan untuk tampilannya untuk tampilan aplikasinya kurang lebih seperti ini untuk fungsionalnya juga sama persis dengan ISCR CPI mungkin ini bisa dikatakan adalah update dari ISCR SCR CPI ya seperti itu sampai beli beradmin menjebut SCR CPI nya temen-temen disini sudah support USB connection ini ya sudah support USB connection dan juga Wi-Fi connection jadi bisa bisa menggunakan USB dan juga Wi-Fi connection oke dan ini juga sudah ada untuk Mac OS dan Linux Hai jadi bagi kalian pengguna Mac OS dan Linux kalian bisa juga menginstall ISCR CPI ini temen-temen lalu disini banyak banget ya disini bit processing ada intercaption screen installation application file management dan eh apa ini ya Wah pokoknya gitu lah ya bahasa Inggris asmin jelek temen-temen lalu disini untuk kontrol modenya juga ada juga bisa ya sorry mirroring recording OTG kamera dan custom dan disini ini juga diberikan menu ataupun fitur device interaction bar nah ini sangat berguna banget untuk handphone kalian yang tidak full layar yang dibawahnya masih ada ada menu bar seperti back home sweet nah itu kalian sangat bermanfaat menggunakan fitur device interaction bar ini ya seperti sweet home back notification power rotation volume nah itu ada di sini ya dan ini sudah diadakan di aplikasi ini oke ya dan untuk genernya ya kita bisa ganti tema ganti bahasa ADP part HR CPI part enable debugging auto connect to historical device oke video control juga ada menu Maximus dan yang lainnya oke untuk downloadnya bagaimana bang untuk downloadnya kalian cari tulisan rilis ini ada tulisan rilis ya temen-temen ini di saat admin membuat video ini 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 masih di versi 1.21.4 dan ini baru di upload 4 hari yang lalu ya untuk versi terbaru ini jadi baru banget di update ya kita klik ini oke ini ya temen-temen ini di upload ataupun di update pada tanggal bulan 7.2024 baru banget dan disini bug yang sudah di pick yang sudah diperbaiki ya dan performanya ya ini sudah diperbaiki dan disini sudah banyak banget ya baru 4 harian semua nih ya temen-temen sudah di upload disini untuk paling atas untuk pengguna linux ya ini linux semua ya temen-temen disini ada linux format dip dib itu linux ARM64 app imax ada format dib juga x86-64 app imax dan itu lah ya ini untuk untuk paling atas ini linux ya ini jadi kalian jika ingin download itu perhatikan disini ini kodenya ini linux ini macOS nah perhatikan yang ini lalu dibawah ini kode seperti ARM universal x64 ini device-nya ya temen-temen seperti itu oke ini linux ini linux ini operasi system ini device-nya seperti itu ya ini linux ini macOS mac ya yang menggunakan sistem mac dan ini ARM64 ada universal juga x64 format zip format block map banyak ya lalu yang Windows mana bang nah karena kalian banyak pengguna Windows ini yang Windows ya yang Windows itu ada Windows ARM64 format zip ada Windows portable ARM64 format format exe dan yang lainnya ya di sini ada ini yang portable portable semua yang diatas untuk Windows yang dibawa adalah setup tentunya berformatkan exe juga dan yang paling bawah itu yang berformatkan zip di bawahnya di bawahnya juga ada linux ya linux ya linux yaml linux eh max yaml seperti itu ya oke karena admin ini eh sorry sorry karena ini pengguna Windows dan admin berbesar jadi admin download yang ini saja ya yaitu itu iscrcpy121 windows setup x64 ix ya admin download yang ini dan tentunya admin sudah download oke jadi kurang lebih formatnya seperti ini teman-teman untuk aplikasinya ya untuk aplikasinya ya kurang lebih seperti ini ini ya sudah jelas ya itu ada iscrcpy versi 1.2.1.4 windows setup x64.exe kita klik ataupun double klik saja tampilannya akan seperti ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman oke nah jika sudah muncul seperti ini kalian bisa pilih administration ataupun all user kalau admin pilih yang all user oke jika sudah kita next dan maka tampilannya akan seperti ini cost install location ya oke lah ya di program file di tempat yang semestinya kita klik install dan kita tunggu proses installnya tentunya ini sebentar ya oke ini karena admin membuka aplikasinya ya oke nah ini admin membuka aplikasinya kita x dulu ya betar-betar oke oke kita klik kembali ini sebagai contoh ya teman-teman karena pastinya kalau nggak dicontohkan ada yang bertanya lagi ini ya jadi kita install seperti ini kita tunggu prosesnya cepat nah jika sudah seperti ini completing iscrcpy setup kita klik finish dan tampilannya kurang lebih seperti ini oke jadi disini ada menu wireless untuk wireless itu kalian menggunakan IP disini sudah dicontohkan dengan IP 192.168.0.1 dengan port yang sesuai seperti itu ya sesuai device kalian lihat nantilah ya kita bahas yang ini lalu di atas ada menu device dan apa nih ya preference dan keyboard oke untuk menu device ini untuk menampilkan perangkat ataupun handphone kita yang sudah ke detect dan disini juga kalian bisa klik apa yang menu mirroring reboot notifikasi back home dan yang lainnya nanti muncul disini aduh di private dip ini pokoknya lainnya ya karena bahasa Inggris admin jelek teman-teman disini global ya di global dan disini juga ada menu import export edit dan reset jadi ini untuk kalian ingin admin berbagi settingan iscrcpy ini berbagi kepada teman-teman kalian ini kalian bisa export dan teman-teman kalian bisa import juga sesuai aplikasi ini seperti itu ya lalu di common ini itu ada tema nah ini untuk lag modnya seperti ini kurang lebih dan ini dark modnya oke karena punya admin cocokan dark mod ya seperti ini ya untuk bahasa untuk bahasanya masih sedikit jadi masih ada tiga ini yang dua admin gak ngerti bahasa apa yang paling bawah tentunya bahasa Inggris ya lalu disini ada argumen ada auto connect ya ada auto connect ada auto mirror dan ada debug oke ini untuk di menu comment lalu di video di video itu bisa disable forwarding video bitrate make size frame rate display orientation display crop video before ring oke lalu di device itu ada menu show touchscreen turn off screen stop charger charging ya stay awake turn off dan blablabla oke kurang lebih seperti itu ya lalu di sini ada audio menunya lalu di menu Windows nih di Windows ini ada windows with apa yang ini eh penempatan eh screen server nya ya Ya lalu ada burjek ini bernat mincoba always on top fullscreen dan disable screen server Oke kurang lebih seperti itu ya lalu disini ada audio kita bisa disable audio forwarding audio codex audio source, audio bitrate audio output buffer dan audio buffer oke lalu di recording itu forwardnya ada dua, jadi ada mp4 dan mkv disini untuk video directionnya 0 sampai 270 disini juga ada recording limit ada disable video playback dan disable audio playback untuk input disini ada mouse mode, keyboard mode mouse bin dan keyboard inject oke lalu disini di menu kamera itu kamera source kamera aspect ratio kamera size dan kamera frame rate, oke lah dan ya sudah habis jadi menu-menunya ini kamera input recording audio windows device bin video dan come on oke disini about ini tentang aplikasi ini yang terbaru jika ingin update silahkan karena ini versi yang paling terbaru yaitu versi 1.21 seperti itu, oke kita coba langsung kita coba langsung konekan gak usah karena kita sudah review ya aplikasinya gak usah-usah-usah-usah dan ya ini langsung ke detect handphone admin nah di device name disini ini kan ke detect ya nah jika kalian sudah muncul tulisan remake seperti ini ataupun suite ini itu berarti handphone kalian sudah mengaktifkan debugging dan juga sudah mengklik konfiguration atau konfirmasi ya kurang lebih seperti ini habis tampilkan nah jika kalian belum mengklik oke disini akan di tulisan suite ini kalau gak salah muncul kode X seperti ini dan di tulisan remake ini muncul tulisan kina teman-teman nah kalau seperti itu berarti kalian belum mengkonfigurasi ataupun konfirmasi debugging di handphone kalian seperti itu ya oke sudah dipahami dan disini menunya jika sudah connect itu ada menu mirror more more operation dan wireless mode nah untuk menampilkan yang barusan yang sudah di github itu ditampilkan yaitu bar itu kalian bisa klik disini ya bar nya seperti apa bang bar nya seperti ini nah disini ada menu suite home back notifikasi power rotation volume screenshot reboot install app dan file manager handphone kita keren ya untuk aplikasinya kita coba klik mirroring dulu seperti apa ya nah seperti ini ya untuk mirroringnya disini charger ya padahal admin malikan auto charger nya mungkin masih trouble atau ngebug ya kurang paham ya oke ini admin buat video jam setengah tiga teman oke lanjut saja ya ini kita buka biar gak genggu ya bentar ini pola malah keluar ya kita mirroring lagi sorry teman-teman ya oke kita perbesar oke fungsi switch bagaimana switch seperti ini nah itu ya dan ini kita bisa klik nah itu ya nah itu kita bisa klik oke seperti itu ya teman-teman lalu menu home ya tentunya disini menu home tampilan awal back notifikasi jika kita klik nah itu ya kita klik lagi lalu kita klik back nah untuk power ya tentunya mematikan rotation ini juga berfungsi ya volume ini kita coba volume kita up nah itu ya lalu kita turunkan kita mute nah itu mute oke berfungsi ya teman-teman screenshot dan muncul disini ya untuk screenshotnya muncul di handphone kita sorry di windows di pc kita nah ini ya hasil screenshotannya lalu install aplikasi untuk ini admin masih belum uji coba dan file manager untuk file manager kurang lebih tampilannya seperti ini ya oke lanjut ini kita bisa gerakan teman-teman nah itu ya kita bisa gerakan oke apakah ini bisa untuk audio dan semacamnya kalau admin lihat tentunya bisa dan ini enak ya oke mungkin cukup sekian ya video kali ini kayaknya sudah terlalu panjang dan jika kalian suka informasi di video kali ini langkah baiknya kalian like dan juga subscribe dan komen jika ada yang ingin didiskusikan di video ini sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye sampai jumpa lagi